. Dikisahkan dalam film The Mass Scammer yang menceritakan tentang seorang penipu kelas kakap bernama Gilbert Cikli. Film dokumenter ini berkisah bagaimana seorang penipu asal Perancis Gilbert Cikli itu sukses menipu ratusan korbannya dan berhasil meraih puluhan juta dolar dari hasil menipu ratusan korban selama 10 tahun. Bagaimana kisahnya mari kita simak ceritanya. Gilbert Cikli merupakan seorang pria yang berasal dari keluarga miskin yang tumbuh dan besar di Perancis. Namun ia memiliki salah satu bakat alami yaitu mampu meyakinkan orang hanya dengan kata-katanya. Hingga pada satu titik Cikli berhasil menyamar sebagai Menteri Pertahanan Perancis dan mampu menipu ratusan korban. Cikli menikahi seorang wanita yang juga seorang penipu via telepon. Cikli biasanya memakai modus dan mengaku sebagai CEO sebuah perusahaan dan menelpon akunting agar segera mentransfer sejumlah uang ke rekening bank. Dari hasil menipu ratusan korbannya Cikli dan istrinya berhasil mendapatkan uang jutaan dolar. Namun pada satu saat akhirnya keberadaannya terlacak oleh pihak kepolisian dan Cikli dihukum penjara selama 20 bulan. Terima kasih telah menonton! Lalu Cikli kabur ke Israel dan di sana Cikli juga berhasil menipu kekasihnya yang telah dinikahinya selama 10 tahun. Bahkan kekasihnya tidak pernah mengetahui dari mana uang dan harta yang didapatkan oleh suaminya itu. Selepas itu bukannya bertobat malah Gilbert Cikli mengubah target sasaran penipuannya demi hasil yang lebih banyak. Kali ini Cikli menipu dengan menyamar sebagai Menteri Pertahanan Perancis. Dengan modus panggilan telepon video Cikli berhasil membujuk para elit pejabat dan politisi pemerintah Perancis. Hal itu dilakukan Cikli dengan modus menggunakan sebuah topeng yang terbuat dari bahan silikon sehingga ia terlihat mirip dengan Menteri Pertahanan Perancis. Cikli pun menipu dengan melibatkan para tokoh penting negara. Dengan berdalih meminta bantuan dan donasi kepada para politisi dan petinggi negara tentang sebuah operasi rahasia yang akan dilakukan oleh pemerintah Perancis. Jutaan dolar pun berhasil didapatkan dengan modus penipuan itu. Dalam menjalankan aksinya itu Cikli bekerja sama dengan Antoni. Tugasnya ia akan duduk dan melakukan konferensi video serta melakukan panggilan video yang mengincar 150 orang dan beberapa di antaranya pun berhasil tertipu oleh Cikli. Beberapa orang yang pernah ditipu oleh Cikli antara lain agahan seorang imam muslim Syifah yang ditipu hingga ia mentransfer jutaan dolar. Sementara itu Inan Kirak seorang Taipan dari Turki juga mentransfer jutaan dolar karena ia mengira uang tersebut digunakan sebagai uang tebusan untuk menebus dua jurnalis yang sedang disandera di Suriah. Hal itu adalah salah satu modus yang digunakan oleh penipu Cikli. Hingga akhirnya keberadaan Cikli dapat terlacak dan dia ditangkap dalam pelariannya. Dan pada tahun 2020 ia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda jutaan dolar. Dan begitulah akhir kisah penipu ulung Cikli. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita lebih waspada terhadap modus-modus penipuan yang semakin beragam caranya. Terima kasih telah menonton!